Intro Ini Sabtu 5 September 2020 Kita akan mendengarkan Fresh juice Yang akan Dibawakan oleh Yang akan Yang akan dibawakan Oleh Romo Rudy Rakito Pamiarsa Fresh juice Dimanapun Anda berada Kita berjumpa Kembali dalam Fresh juice Hari ini Jumat 4 September 2020 Bacaan dan Renungan akan dibawakan oleh Romo Alit Suwito Dari Yogyakarta Selamat mendengarkan Shalom Berkatalem Dan Selam sejahtera Bagi kita semua Ibu bapak Sudara-sudari yang terkasih Para sahabat Fresh juice Yang berbahagia Dimanapun Anda berada Hari ini Tanggal 4 September 2020 Pada Jumat pertama Bersama dengan saya Romo Alit Dari Parogi Krisus Raja Bajiro Mengajak Ibu bapak Sudara-sudari Para sahabat Dan pemiar Fresh juice Untuk bermenung bersama Dimana Permenungan pagi ini Diambil dari Injil Lukas Bab 5 Ayat 33 Sampai dengan 39 Kita akan Merenungkan Sabda Tuhan Dimana Tuhan Hari ini Mengajak kita Untuk melihat Situasi dan Kehidupan kita Dan semoga Apa yang kita refleksikan Menjadi jalan Bagi kita Untuk menjadi Murid-muridnya Maka mari kita Hening sejenak Kita menyiapkan diri Kita berdoa bersama Supaya Karunia Roh Kudus Hadir diantara kita Untuk Permenungan Hari ini Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Allah Bapak Yang baik Kami bersyukur Dan berterima kasih Karena Engkau Yang hadir Di tengah-tengah kami Berkenallah Menerima iman kami Akan Yesus Yang menyampaikan Sabdamu Kepada kami Dan Bangunlah kami Menjadi umatmu Sertailah kami Dengan roh kudusmu Untuk permenungan Hari ini Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara kami Amin Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali Peristiwa Orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Berkata Kepada Yesus Murid-murid Yohanes Sering berpuasa Dan sembayang Demikian pula Murid-murid Orang Farisi Tetapi Murid-muridmu Makan Dan Minum Yesus Menjawab Dapatkah Sahabat Mempelai Disuruh Berpuasa Selagi Mempelai Itu Bersama-sama Mereka Tetapi Akan Ada Waktunya Mempelai Diambil Dari Mereka Pada Waktu Itulah Mereka Akan Berpuasa Yesus Mengatakan Juga Suatu Perumpamaan Kepada Mereka Tiada Seorang Pun Mengoyakkan Secari Kain Dari Baju Yang Baru Untuk Ditambalkan Kepada Baju Yang Tua Sebab Jika Demikian Yang Baru Itu Pun Terkoyak Apalagi Kain Penambal Yang Dikoyakkan Dari Baju Baru Tidak Akan Cocok Pada Baju Yang Tua Demikian Juga Tiada Seorang Pun Mengisikan Anggur Baru Kedalam Anggur Kantong Kulit Yang Tua Sebab Jika Demikian Anggur Baru Itu Akan Mengoyakkan Kantong Tua Itu Lalu Anggur Akan Terbuang Dan Kantong Itu Pun Hancur Tetapi Anggur Baru Harus Disimpan Dalam Kantong Yang Baru Pula Dan Tiada Seorang Pun Yang Telah Minum Anggur Tua Ingin Minum Anggur Yang Baru Sebab Ia Akan Berkata Anggur Yang Tua Lebih Baik Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak Saudara Saudari Para Sahabat Dan Pemiarsa Fresh Jus Yang Berbahagia Apabila Mempelai Diambil Barulah Sahabat Sahabat Mempelai Akan Berpuasa Hari ini Yesus Mengajak Kita Untuk Melihat Betapa Sulitnya Berubah Ketika Diri ini Sudah Merasa Mapan Dan Nyaman Dengan Apa Yang Sudah Ada Segala Yang Baru Sekalipun Baik Dan Menyempurnakan Yang Lama Tetap Akan Ditolak Ia Akan Memilih Untuk Tetap Dalam Keadaan Yang Lama Itulah Yang Dialami Orang Orang Farisi Dan Ahli Ahli Taurat Mereka Takut Meninggalkan Kemapanannya Ibu Ibu Bapak Para Sahabat Dan Pemiarsa Fresius Yang Berbahagia Hal Ini Menandakan Bahwa Mengikuti Kristus Mengikuti Tuhan Berarti Berani Meninggalkan Segala Sesuatu Termasuk Kemapanan Untuk Bersatu Dengan Kristus Mari Kita Mohon Rahmat Dan Coba Merefleksikan Hidup Segala Hal Ataupun Apa Saja Yang Tampaknya Baik Tetapi Justru Menghambat Kita Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Mari Coba Kita Refleksikan Dan Kita Lihat Semoga Hari Ini Sabda Tuhan Pagi Ini Hari Ini Meneguhkan Kita Untuk Berani Meninggalkan Segala Kemapanan Yang Justru Menjadi Penghambat Dan Penghalang Kita Untuk Ketemu Dengan Tuhan Dan Kita Berani Membangun Pertobatan Untuk Meninggalkan Itu Semua Dan Kemudian Membangun Kebersatuan Dengan Kristus Yang Telah Mengulurkan Tangannya Dan Menganugerahkan Keselamatan Kepada Kita Semoga Tuhan Memberkati Kita Hari Ini Allah 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 Bapak Yang Baik Kami Bersyukur Atas Segala Rahmat Dan Karunia Yang Kuberikan Kepada Kami Semoga Kami Belajar Menjadi Murid Kristus Dan Menjadi Sahabat Untuk Berani Meninggalkan Kemapanan Yang Justru Menjadi Penghambat Bagi Kami Untuk Menyertaimu Dan Bersatu Dengan Dan Semoga Kami Pun Berani Untuk Mencintaimu Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Keluarga Pekerjaan Hidup Dan Perjuangan Kita Serta Bangsa Indonesia Yang Berjuang Melawan Bapak Virus Corona Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dan Berkatan Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendingarkan Fresh Juice Jumat 4 September 2020 Saya Yofi Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima kasih Kepada Romo Alip Suito Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Har Terima kasih Terima kasih telah menonton